Jadi Allah menghentikan Maro Jalbahro ini apa yang takian Dua mata air itu dipertemukan Itu banyak muara sungai-sungai-sungai itu bermuara dengan laut Sekali kapuwa, sekali bundi-bundi ini sawangannya bermuara dengan laut Ya takian, sawangannya ketemu Tapi itu semua hanya firo'il apa Ini dalam pandangan laut Kalau nanti banyak ngaji itu begini kitab-kitab karangan Imam Rozi Imam Rozi itu lama tafsir besar yang menjelaskan Posisi Qur'an sebagai wahyu yang berkarakter bahasa Jadi Qur'an ini tidak wahyu Dia mesti benar Tapi piawai Qur'an itu bahasa Jadi Qur'an piawai apa? Bahasa Mungkin sampean tidak kaget Mungkin sampean tidak kaget Iman sampean, iban mokong Orang hati pahamlah iman apa? Mokong Tapi kalau anak putu ini sampean Kok bisa janggal di Al-Quran Kalau generasi ini kalau generasi ini bisa jawab Kalau anak putu ini generasi ini sering iman di Al-Quran Tulisan-tulisan agama itu kan menimbulkan keguncangan Keguncangan Tidak ada iman di Al-Quran Misalnya nyata yang terkenal Mungkin jenis sering piring Nabi Nathedawah Bulan itu ada langit ketiga Sering ingin ada langit keberapa Terus terakhir langit Terakhir itu di Jibril Terus ketika Wonton berita Bahwa para Nasa Amerika itu bisa naik bulan Roto-roto Dulu tidak percaya Nabi Muhammad yang ada Yang munggah ini Bulan Tak-tak Pamit di Jibril Mesti dibuka Dibuka Ini diintegrasi Itu satu contoh Jadi masalah utama Umat Islam itu Antara Lafatnya Luhut Itu terus diimani Nganggu karpe di wilayah Jadi masalah utamanya Luhut Bahasa itu diimani Menurut karpe Orang menurut karpe ilmiah Contohnya gampang Sampai banyak langit itu apa Langit itu satu wilayah Satu area Yang tingguni malaikat Satu area Yang tidak tersentuh Yang mana Bayangnya langit itu Satu area yang tidak Tersentuh Sehingga ada kabar Nah bulan Yang langit ketiga Kok terima manusia Untuk bulan Terus sampai Tidak percaya Gue dianggap Masuk wilayah Sengis wilayah Jibril Padahal tidak begitu Masalah istilah sama Itu istilah Luhut Imam Rozi menjawab Sama itu istilah Luhut Jadi sesuatu yang tidak bumi ini Itu namanya sama Sesuatu yang tidak bumi ini Namanya sama Sampai yang nanti kaji Sampai nanti pesawat Luhut 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 Pesawat Jarak-jarak Jauh Sampai nanti Langit Langit Sampai nanti Buka pesawat Yang cedih Luhut Langit Langit Sebab itu Istilah Langit Itu hanya untuk Menunjuk Istilah sama Itu hanya menunjuk Sesuatu yang tidak bumi Imam Rozi mencontohkan Allah Dawa Alam Tarokai Fadarabawahu Masalang Kalimatan Kasajarotin Nawa Toyibatin Asluha Sabitun Filardi Wafaruhan Fissama Asluha Sabitun Nawa Filardi Wafaruhan Fissama Kalimatan Sampai nanti Fissama Ini Wadkur Asluha Sabitun Filardi Akari Wadkur Menghunjam Nung Bumi Wafar Fissama Cabang Cabang Dahan Fissama Artinya Kan sederhana Wadkur Wadkur Dahan Fissama Sama Artinya Masuk Banyakannya Sampai Sesuatu Yang Bener Bener Tersentuh Dahan Wadkur Fiss Fissama Ketika Sajarotin Nawa Toy Batin Aslu Sabitun Filardi Wafar Wadkur Fissama Sampai Artinya Tersentuh 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 Artinya Koyak Wadkur Seng Akari Menghujam Bumi Wafar Wadkur Wadkur Fissama Dahan Dahan Cabang Fiss Fissama Sebab itu Istilah Sampai Tenggene Quran Itu Menunjuk Satu Arti Yang Tidak Bumi Tidak Sampai Tidak 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 Berputar Ketika Kita Di Atas Kita Ngalami Siang Ketika Kita Di Bawah Kita Ngalami Malam Orang Kok Sering Ambil Bumi Lanak Sering Ambil Bumi Logikanya Kan Masa Akal Sering Bumi Bumi Tidak 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 Sering Tapi Mata Air Tidak Sering Sampai Tidak Gunung Tidak Sering Sampai Gunung Sampai Tidak Sering Tidak ini balik istilah sawangani jadi Quran itu tidak mesti memutuskan sesuatu itu seharusnya sawangani ya podo kayak air tawar ambil air asin sawangani ketemu, nyatanya keudeg-udeg langsung ke sungai mengalir ke laut tapi sawangani, Allah tetap bikin karakter masing-masing dan keduanya tetap sesuai dengan karakter masing-masing di fisika itu faham betul benda mau adu, kaya, apa tetap mereka bawa ciri masing-masing kalau kabeng, kalau gini masing-masing berarti ketemu sawangani, hakikatnya tidak pernah mau ketemu ini jenisnya Firoil sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori Firoil ini, ini sawangani ini masalah-masalah ilmiah yang bisa menjawab beberapa kejanggalan beberapa kejanggalan di akhirnya nas agama saya sudah faham tapi banyak sekarang misalnya, kaya manusia itu ketika bisa deteksi janin ahli dokter kandungan lewat macam-macam peralatan itu USG macam-macam tidak sangat mengerti janin itu tidak ada yang berbeda nah disini kaya-kaya kuno ada lima perkara yang ada yang berbeda kapan udang, kapan orang mati terus yang dikandungan orang yang ada yang berbeda itu tidak ada yang berbeda tidak ada yang berbeda kaya-kaya kuno tapi saat ini orang paling berjauh urusan mati urusan udang secara falak secara astronomis sangat dideteksi orang falak itu bisa mengerti musim rendeng musim ketiga pergerakan angin sampai perkaryan cuaca rata-rata benar tidak apa-apa musim angin, musim hujan, musim kering secara ilmiah seperti ini Seperti ini setelah kita menentukan ada yang ada yang berbeda yang ada yang berbeda yang ada yang berbeda yang ada yang berbeda yang ada kekiru sampai kekiru lah ada yang berbeda hanya ada yang berbeda huwaya maka memafir alham hanya Allah yang tahu apa yang dirahim emah itu coro naku itu mubham emah itu tidak harus menunjuk laki atau perempuannya emah itu lafad sing mubham apa saja bisa terkait nasib bisa terkait kesehatan bisa terkait gennya normal tapi tahu-tahu kita lewat perasaan kita biambak mulai-mulai agama rusak itu tadi sesuatu buat makna ini menurut karepem Dewi itu ketika Allah yang berdoa yang berdoa yang berdoa yang berdoa Allah menanggung Rizki ini karena Allah mulai yang berdoa Rizki sampai menghirup oksigen itu akal-akal sampai yang berdoa Rizki sehingga ketika yang berdoa terus dianggal jadi yang berdoa yang berdoa yang berdoa yang berdoa 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 makna ini Quran menurut karepem Dewi ini semakin rusak tangan bolak-balik terus menuruti karepem Dewi ini jadi ada masalah masalah agama yang tahu-tahu kita punya pengertian menurut karepem Dewi misalnya yang berdoa 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 karena itu makhluk yang berdoa harus diperhatikan Rizki masing-masing Rizki itu cara Allah mulai ambikan udara kesehatan sampai tidak dihantam tsunami tidak dihantam gempa itu Rizki tapi Menuso di bayangan Dewi Rizki itu berdoa berdasar kata yang panen kata tapi Menuso pengetahuan Menuso mulai dari pengiran karena ini jauh manus itu 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 jadi jauh itu jauh itu 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 ketika sampai menganggap Rizki itu 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 pengiran menganggap dua itu 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 ketika saya banyak Rizki itu berdasarkan apa-apa itu kecelakaan atau penyakit-penyakit apa itu sebab itu Allah mengendirikan masalah Rizki itu masalah potensi potensi kecelakaan makanya Allah mengendirikan surat Isra itu menuso yang menganggap teori teori potensi apa amintum ayak yang bumi merasa aman ini menuju ke tsunami menuju ke gempa misalnya saya selamat menuju ke kapan-kapan selamat sampai surat Isra itu diulang-ulang apa amintum ayak sifabikum jani bal beri di bulan bal ini saya menuju ke aman bumi saya setiap saat saya kena angin liyong angin beritung saya kena macam-macam kena tsunami kena gempa teori ini manusia itu syukur kita gampang syukur tapi gampang kebables manusia orang pesawat rawan kecelakaan kalau ada selamat ada tsunami sedih satu selamat lulus manusia terakhir jauh kecelakaan ada pesawat ada ada kecelakaan ada selamat orang Aceh di rumah di rumah kabe kena tsunami tidak yang Jogja di rumah kabe gempa lima wab 13 itu jauh menurut saya tidak begitu begitu juga menyangkut halal yang lain melihat Allah yang itu galerian dari era tsunami Aceh sampai bayang orang kermak di laut saya inginkan teori kerm di laut orang Aceh di darat kabe mati ini memang saya bintu yang saking bintu pengiran ngiling jadi tsunami kerm tapi garat pengiran ngiling balik kalau ngaji Jibjah manusia bintu sang bintu yang ngomong karena PD ketika Allah nurun inna wala yastakhi ayyad riba masalam mab ututan Allah tidak izin tidak sekedar nyontok barang-barang cilik nyamuk tapi manusia sang bintu mabuk macan mabuk diterkam macan mesti mati mabuk badak mabuk diterkam badak mati padahal setiap roto-roto mati kuman barang yang cilik tidak kabe ahli medis ahli ngerti orang jarang orang yang mati diterkam macan menolai nabi agam sampai kiamat tidak dihitung tidak 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 mati kuman barang cilik tidak tidak manusia berdiri barang barang gede ada macan berdiri jadi mati kopitik berdiri burung itu betapa buduhnya manusia gara-gara macan budi seorang nyakar berdiri tapi nyatanya macan mata ini mata ini malah penyakit kopitik terima berdiri burung itu betapa daluman jauh manusia ngomong ngomong kelir keliru mok sahal kan belundar belundar bengkira nak nyipati manusia wis dolim bintu makanan insal jauh wis dolim bintu jadi ngomong diturut keliru keliru ngomong ngomong diboleh keliru keliru paham itu saat ini ketambahan ilmu anyar sesuatu itu ada yang kaitan ini firo ini mok saw kesebagian ilmu manusia mau menuruti sahal orang nanti ilmu hakikat sebab itu ilmu tasawwab terus ilmu dibagi terlalu dengan syariat yang berikut hakikat karena kalau mau menuruti syariat orang itu sahal ini sahal ini shalat dan sujud jibli hati ini rame sujud hati ini beruntak ini pengiran artinya sujud kan orang tunduk kabeh di kheiri wassari minah wong sahal sujud tapi ngurundal ngurundal sampai pengiran itu sahal yang itu ilmu hakikat tidak boleh melakukan syari atau itu ada hakikat kote mungkin ada hakikat yang menurut barang sahal 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 barganya undat undat berarti sampai anak ilmu hakikat kan ngerti manusia jadi sampai sudah caranya ikhlas itu gampang namun gampang kalau sampai nganggur ilmu hakikat ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah malah ikhlas yang janggal lelaki sering ditangkri ikhlas kok ikhlas malah gampang ikhlas ikhlas itu gampang ikhlas berarti ilmu untuk syari atau ilmu harus hakikat harus ikhlas mungkin ikhlas harus ikhlas misalnya ingatkan pulang itu tidak ada duit sepulau itu tidak ada duit ilmu tidak ada duit sepulau sampai kalau menurut pandangan syariat karena duit itu hasil dagangan itu tidak 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 條 gara gara sampai ngerosok salem tidak asli sampai sodako ngerosok bisa ngelih awalnya sampai melihat itu secara ilmu hakikat jadi itu tidak 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 ada tidak selalu ini sudah kita terus Oke ikhlas cara hikm, cara hikm, orang rakyat ikhlas itu bintu-bintunya orang cara hikm logikanya gampang jadi hikm motivasi ikhlas itu nanggup ilmu hakikat gampang ngerti, redaksinya kaya fatat lubul ajro mimman hua muhtihi ilaika utakam lupa takut nanti kok jalo opah, mbak wang singkai hadiah itu piye contohnya ngerti, sampai tak ada duit satu juta, tak ada sampai tak ada dagang bareng tak ada dagang, sukses berhati bareng berhati, jangan panen dengan aku kan lucu loh, wang singkai hadiah, malah dijalui opah jari hikm, orang islam itu iman bisa sholat sebab taufiki Allah bisa khaci sebab taufiki Allah kita bisa ibadah sebab taufiki bareng barawan yang kita taufik, kalau dijalui opah lewat nuntut opah, mbak wang singkai luar biasa lucu atau lucu masuk akal atau masuk akal jadi saja ini gampang, supaya sholat ikhlas ya Allah, sholatku Allah sebab taufiki jeneng ini pun apa yang berlaku, apa yang berlaku, jika hadiah sholat semoga berlaku, apapun yang sampai di ujub, apapun saya akan taufik, karena saya tidak taufik, orang islam itu tidak taufik, karena saya akan taufik lihat saja, saya akan kembali kenapa kita ikhlas susah, kita akan taufik ke awalnya, tidak akan taufik tidak akan taufik, karena pertama mencari usaha yang melihat ilmu hakikat, ikhlas itu mudah ya Betul? sukses buah betul? di sini seperti ini, saya akan taufikan saya akan taufik, jadi saya akan taufikan jadi ikhlas itu dimulai, itu ilmu hakikat itu gampang saya misalnya pulang ya Allah, jika negara saya mengalami negara saya sakit pulang berarti jika saya sakit selesai kan saya menuruti syariat wah guru, saya berjaya terus gampang saya tidak dihormati saya tidak dihormati karena saya tidak dihormati gara-gara pertama saya pulang berarti berhak untuk alfuh apa? dihormati saya pulang dihormati dihormati saya pulang paham ya? tapi pertama saya ilmu hakikat aku pulang di tegdir pengirahan di tegdir di kesempatan ibu ampun kalau nganti nuntut itu serah kepikiran jenisnya nuntut jenisnya ngundat-ngundat buatan apa? kepikiran paham ya? jadi saya dilatih cara ikhlas itu ilmu hakikat ilmu yang awalnya kita sampai ilmu hakikat hakikat sekarang pertama saya bukan seri ia 100 orang mata saya masu diaksan saya saya 1251 saya tidak dihormati pesan saya pulang saya yang OF orang pantas om terlambat om 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 berarti standar koran diulang kudu idha zikir Allah wajilat kulubu mba idha tulyas alihim ayatuh jadadhum kan bantuan, bantuan menyangkut pribadi tersinggung bantuan, tapi supaya koran itu bener-bener jadadhum gimana karena tersinggungan tersinggungan sariah itu, tidak meragukan tidak meragukan orang sepuh tidak meragukan orang sepuh tidak meragukan orang tua malah menyiksa hati pertun tang pertun nah sampai mengagukan ilmu hakikat selesai surat kepikiran karena ini cara mengarang hikam ikhlas itu gampang sehariah itu mengagukan ilmu syariat sehingga aku merasa ujub aku mau dua itu wakku mengalim ilmu ada medjid ini tanpa aku ada di medjid sehingga tidak ada di imam karena awalnya awalnya mengagukan ilmu hakikat ya Allah, jadi ini kan rahman yang diri aku sakit mengamal dari pengurus tamir yang diri aku sakit dari panitia kalau misalnya yang diri imam yang ini kalau Alhamdulillah itu berada di medjid rame sehingga imam itu itu penting yang butuh aku rame ini medjid yang aku pengurus tamir maksudnya ngerame ini apa? medjid tapi di zaman akhir ngerame ini masalah jadi medjid tetap gak rame ngerame ini masalahnya apa? rame maksudnya ngerame ini masalahnya apa? medjid paham gak? berarti yang di dalam pandangannya meripat berarti pada orangnya ada itu kasih di dalam antara ini di dalam 1. Atau di dalam bah Yee bahwa berarti pasaran jadi di dalamaman ada air tawar dari air laut itu ada khajis ada faktor karakter masing-masing enggak saling terganggu jadi sebagian kira-kira diwawas yukhroju minhuma berartibeda yukhroju minhumal lu'u'u'u'u wa'al marja kadang diwawas yukhroju ayamn masmoo ihimah tegesya sangking kumpulane bahroini aso dikikih kongbenarib ya hadimah kalenneshojijijuzine bahroini wawwa tewachit wakitiwa almihkuyiku segoro asin apa se recovering al-hulu'u wa'al marja li'u'u àm utéf lorok Wal Marjani lal perhiasan khirzul ahmar awsi horul luk-luk ini bergambangnya nama-nama Muti-aram fa biayya ala irobikum adukat kita Walahul jawaril mung sya'atu filbahri kalalab walahulani tetep kedua Allah Hal jawari utai piro-piro grow ailsufu dikisip ayisuh funuh dikisipi ropra perahu al-munsa'at itu dikisipi ropra perahu diciptakan al-mukhda'at itu dikisipi yang diciptakan di bahari yang dalam segorong kalau mengalami perahu itu mau kayak gunung apa-apa yang ada perahu itu kayak gunung perahu ini cilik-ciliknya pengirian nifati kayak gunung jadi perahu itu gede-gede tapi gini walaupun jamin selamat ini walaupun usaha gede-gede sampai sawangannya kalau perahu ini gede teknologinya canggih sawangannya selap selama perahu kunting sawangannya kecelakaan gini ini senopati kapal canggih kecelakaan si perahu kunting udah selamat malah yang nulungi terus kena pengirian itu surat-pengirian orang yang diatur gini ini orang sini segora dua kerem yang tengok-tengoknya ngaceh ini darat malah kerem enak sampai semula nih wawah ini surat isra kalau didoakan tapi pengirian itu ngeliling nganggup teori kewalik itu nganggup teori potensi musibah sampai ini ngeliling apa amintum ayah sifabikum jani balbari ayur sila'alikum khasbah ayur sila'alikum khasbah ayur sila'alikum khasifah menaruh di bulan beli ini tapi kalau di bumi merosok aman setiap saat ada tsunami setiap saat ada gempa ada angin beliung ada macam-macam sehingga manusia itu enggak pernah lepas merosok dan berlindung di Allah subhanahu wa ta'ala selama ini kita kan buatan lagi jangan lupa pesawat oleh nganggup teori karena sawangannya parak musibah karena ngomong sawangannya aman paham ya nah itu menunggup teori itu dilenggupi pengirian enggak boleh begitu kita harus selalu dua khawf karena setiap hidayat kayak nganggup sawangannya kayak enak sergup sholat itu kayak parak pengirian bebas maksiat soalnya pengirian tidak ada orang alim ahli ibadah kecelakaan juga ada tujuannya apa benar-benar orang tidak itimat alal amal cari orang benar-benar tetangganan bahwa nah cerita-cerita yang berhubungan yang berhubungan yang berhubungan yang berhubungan yang akhirnya hayatnya selingkuhnya yang berhubungan emang manusia gampang gak kalah-kalah ini kuatah cerita-cerita seorang ulama seorang abid ibadah puluhan tahun akhirnya kecelakaan itu menunjukkan yang penting uangku berlindung dengan Allah subhanahu apa macam maksudnya dari sekarang hikam uang untuk makam fana makam fana makam yang tidak bisa di bawah itu rawan ujub ini salah salat raso ya Allah kulam pun sholat jeneng tampi kulam pun zakat jeneng tampi semari munik kula kula semari rawan kira ikhlas tidak sekali kali mulanya jari hikam masalah utamanya kita orang pengheran orang khazun nafsi jajal orang dimulai pengheran terus sampai raihklas wangit ya Allah jeneng neng dirkula sakit sholat jeneng neng dirkula purun zakat alhamdulillah alhamdulillah aku sakit sakit kepikiran dimatur nuni untuk suarga tidak cara ngomong munik kula setak ikhlas jam lalu aku sholat bulat balik rizki tetap serat kula kula rawan kaki nuntut aku sedang adung tetap tokoku bangkrut kula kula masalah kula roh adun naf cara biasa roh sampe marih jajel sampe pertama nyebut kata Allah alhamdulillah kus kula diparingi Allah maringi kula ngeten maringi arto kula kata kaya 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 burun zakat surah kepikiran kaya 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 kebesaran Allah ini akan melomat ujube sampe kaya 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 yang awalnya bangun di basis ilmu sariqah itu rado itu kaya ikhlas dibangun di basis kaya 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 mulanya dari hikam kaya itu nabi yang nyebut aku mulanya dari hikam orang yang paling ngerti rahasia ikhlas semua wiridan yang diajarkan ke kita itu tidak ada yang nyebut aku tidak ada wiridan kami saya muji itu tidak ada itu langsung alhamdulillah alhamdulillah wiridan subhanakallah subhanakallah tidak ada nabi mengajari sabah tuwa karena aku yang mau ceritakan serawan ujum yang mau kula 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 ini aku mengajari tidak menyebut kula itu makam fana terus diterkenal istilah makam fana itu tidak pernah menyebut kula jadi dia yang gering pengirahan subhanakallah alhamdulillah Allah Allah ap kula kula itu serawan ujum kecuali masalah elek malah kau nyebut astaghfirullah halal lakum aku dosa ini sepura gusti bener ini elek aku nilai bener ada seged gede apa yang aku aku sholat gusti aku zakat aku akhirnya ada seged gede aku itu ada miriden sebarang barang ada kata kuliah itu nonton alhamdulillah bener menekulakulah salamat akan nuntut yang kita mulai cilih diajari tawakhid kisah sholat kersana Allah sholat kersana Allah sholat kersana gampang ikhlas alu'lu'u'wan marjan fabi'ayi ala'i robbi'ku matuh kersibat walau'l'an tetap ke dewa aljawari utawi piro-pro prauseng almun saat filbahri kangen dalam segoro kalah alam kodini piro-pro gunung ekal jibali kodini gunung apani izuman gede kodini jina azman wartine balung mojani izuman apani gede kodoh uzman apani gede wartif faanland duri fabi'ayi alai robbi'ku mampu kajiban mongko iku kelawan dine piro-piro rahmat pengiran iroh lorot kajiban igoronos lorot kuluman alihah fanin kuluman di skabani wong alihah kangen atasi ar ayil ar titik sehingga dalam bunyi minal kayawan kakab besebil bakal rusak kakab 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 rusak kakab maksuta kakab lorot ab kakab mandil kakab kurang kakab kakab mongko managing kakab 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 dik kakab 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 Ini bukan dakwah dan yang terdapat dan keadaan orang ini selalu mengandungkan dan melakukan kemuliaan Ketika mereka menganggung kemuliaan untuk orang-orang pada mattina dan mengatasi alai Allah di rumah tuh keziban mongko kelawan di nebira-bira rahmati Allah tuh keziban inggera nasi rohlu ya saluhuman bisa mawati walarti ya kan yang benar-benar kurang kalau ini wajah surat walau sih menyangkut potensi azab jadi sampai nulis ayatnya ini tahun baru jadi sampai nyati caranya ikhlas gampang kan ajaran kita jadi potensi azab jadi sampai nulis gampang syukur misalnya randu duwe, randu nopo nopo tapi sampai nulis gampang syukur setiap saat itu sakit nonton azab entah gempa, entah tsunami, entah nopo mawan sehingga dengan nyatanya tidak ada itu sampai sakit nopo syukur padahal potensi itu ada ini nak tenggi surat isra ini mulai ayat 67 ya ayat 67 ngantos 69 jadi di bolak-walik kata-katanya pengiran di bulan balini mulai wa'idha masakum udurru sampai afa amintum ayah sifamikub jani bal bari ayur siala alikum khasiban terus kadang nge-nopo wa'idha wa'idha masakum udurru sampai afa amintum ayah sifamikub jani bal bari ayur siala alikum khasiban wa'idha 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 wahani orang samawati kandangan tuan-tuan langit velardilan pulih ayantiku tgc jaluk keluar ngucap sopemat binutkin sini nama dulu binutkin kamu udah punya binutkin awak khalin mesti ni betul ya maksudnya terus terjalan cc jaluk eh aku binutkin kenal wan panceng ngomong di ucap awak khalin itu gak guna tingkah ini sih apa apa itu? apa itu? maksudnya itu kan Jaluk beli sanil maksudnya Jaluk beli sanil memang melafatkan kata Jaluk orang melafatkan Jaluk tapi apa? gaya apa? Jaluk beli sanil ke ucap yang melafatkan jaluk jaluk Nabi Ibrahim ketika diobong Namrud Jibril Dukir Ya Ibrahim kamu minta apa? akan saya sampaikan kepada Allah jawabkan Nabi Ibrahim akan ilmu bihali yuhni an su'ali. Allah bersyukur keadaanku itu sedajaknya aku raperuja jaluk jenik hal ilmu bihali yuhni an su'ali ini kan tak warai ilmu ikhlas jadi paham ya? ilmu ikhlas itu dimulai 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 ilmu hakikat nah kb ilmu hakikat itu dua kata kulon dua kata kulon dua kata kulon paham ya? kb ilmu hakikat itu dua kata kulon dua kata kulon lalu Islam bangga misalnya kita menganggap ilmu hakikat kb ilmu hakikat itu tidak terjadi alhamdulillah iladihadana wa ma'akuna linahtati ala walaan hadah tadi saat jenis sampai nanti orang ilmu hakikat itu harus ikhlasi alhamdulillah iladihadana tapi orang buat jiwa itu tetap kayak merosok kiyai merosok islam uswi berkata kulon berkata kulon berkata kulon alhamdulillah iladihadana alhamdulillah alhamdulillah diparingi iman islam orang tidak mada berkata kulon orang tidak berkata kulon ini dikata kulon tapi tidak berkata kulon kekataan penuntutan saya bilang itu dikataan islam yang luaranku tidak ada kata tidak ada yang luaranku nyaran langsung belajit juga keingin sepuluhan tahun tak apa sih gak sih ke-sike gini ini ngiai beswira dirga nih kalau ini anjar dirga aku agak kulauh marih khasut marih direng direng tapi semua ini Allah ini pun hilang direng gusti Alhamdulillah mulai alit ngantitu wak jenak dirgulauh jadi kaya artinya ini wonton fungsinya kagak gom Alhamdulillah gusti maka gak menikulauh aman aman ini jenis fana fana maknanya rusak maksudnya membunuh melumat semua yang dikak nafsi dibunuh betul kata kulauh kecuali barangnya malah ini jari hikam tita ini agar barangnya nabi gak marih wiritan subhanallah Alhamdulillah tapi gak barangnya kalau nyebut kulauh robi ini zolam tu nafsi astaghfirullah kawadubu tapi gak wiritan subhanallah gak ajaran nabi sabah tuwa wa hamid tu wa wa kabar tu ada ada wiritan yang langsung subhanallah Alhamdulillah yaa menurutku agar menitum malah ini gak segera gede yaa nah sebarangnya ikhlas gampang paham gitu di ikhlas itu buatin bulat kalau bayangannya sama wah ngeliklas yaa mari kita nganggup bahasa sari tapi buat ikhlas itu ya ngel duitku tak kena kue barangnya ngelatah ikhlas itu kaku hati muniku sudah ada yang gede muniku yang pelecehan posisiku ngekei kue dikai ngeliatan jatuh sudah ada yang gede untuk dina jadi ini nyebut Allah duit Allah ditipu ngekei kaku yang ada yang sama yang aman orang katinda kau aku ilmu ini tapi aku sering buatin sombong, sering ngasaran tentang jika dia juga gak beban dia juga beban beban dia juga kalau aku kan harus ada kata, latihan saya, tidak dikepikiran aku lalu sama sekolah, berasal berasal, berasal, berasal berasal, 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 berasal dengan sahabat pikir manusia kebanyakan manusia bukannya dikirasa manusia juga melangga usaha sudah penting untuk menerima dirawat seperti itu terentu seperti yang dikiraman menganggap manusia, itu penting berarti kita bisa jendek sehingga manusia tidak penting saat usaha itu menjadi pengiraman ala Bizikrilahieltatma indul kalau orang khabar di � 근etan akan kaguminya ada Second, diterima orang sehingga perempuan sound maka aku badass jika orang-orang tidak perasaan aku minta probe hati apa-apa karena orang digunakan oh kita harus ditutup Allah 不管 akan putar Allah perempuan ada yang tidakinizi adalah yang dapat mereka bergerak semua kita luji laporkan bahwa ini walaupun di alap di tanda saya juga kamu akhili nasihat melihat itu saya sekarang tidak mati, nangis kamu yang dibuat, saya masih malam, tidak akan terang apa yang pula jalan itu, saya tidak menteris berteman di sana, saya tidak mencari saya tidak menentu apa yang dikerjaan, tidak akan dipakan dan selesai, dia selesai saya mwmwim kalau tidak mengingat sejak jalan, saya mati itu mwmw tetapi sampai berlaku ya, saya tidak salat dengan diri dan saya tidak salat dengan diri dan saya tidak salat dengan diri aku ibadah haji berapa masuk aku naik pada zaman sama Allah juga mati terakhir jenengan malingin biasa hari ini biasa-biasa malingin jenengan kok mati gak? jenengan semarah ini bingung mereka mikir nasib kubi akhirnya mati Allah malam ini nasib ala ala raka jadi ini ala bizikrillahi tatmah indul saya ingin menginginkan Allah itu damai ini ini ilmu hakikat ini istilahnya ilmu saudara ini makam makam yang membunuh betul khadir nafsi berbau-bau khadir nafsi saya siapa itu gampang itu ikhlas ini minal kuwati saking kekuatan alat ibadah tingkat atas ibadah alat ibadah tingkat atas ibadah alat ibadah tingkat atas ibadah warizkiran rizki wal mahfirotilahan pengepuranan wakbiri lelika dan salian menggunakan ibadah saudara yang lebih baik aku tak mendapatkan anda harus berhasil kepercayaan akan berhasil ini membunuh betul setiap saat Allah itu dalam keputusannya ingin itu ada orang melarat ujujuk di tegter orang juga orang juga di tegter orang juga melarat WTS ujujuk-ujujuk jadi ibadah, ada kiai, jadi rusak, setiap saat Allah semua orang malik, tidak ada ada dalam kitab-kitab ada kiai, baris itu ibadah kalau ada ditegter jatuh ada mantan WTS jadi wali itu menunjukkan orang yang dikelewati, ada orang yang dikelewati, ada orang yang biasa bisa itu biasa, ada yang dikelewati yang dikelewati yang dikelewati yang pertama dikelewati kata pertama dikelewati yang dikelewati yang dikelewati yang pertama dibuka yang dikelewati yang dikelewati yang dikelewati Allah tidak bersalah misalnya kalau ada santri saya ibadah terus, dahajud karena itu para pengirat tapi sekali maksiat misalnya dikelewati yang dikelewati yang dikelewati yang dikelewati yang dikelewati itu dikelewati saat itu ibadah itu dikelewati yang dikelewati sebenarnya kita ini kan punya masalah klasik karena ini penting ini penting misalnya satu hari ini saya tadi di tektir sholat subuh habis di tektir sholat subuh saya tadi juga di tektir sholat buhur di tektir sholat asar kalau di tektir ngaji di maghrib misalnya saya di tektir maksiat maksiat itu sesuatu yang nyata tapi doat itu sesuatu yang nyata tapi menusul ketika tahu maksiat itu sahangannya kalau Allah raja kekirrohmat karena ini jadi memuji mental disi iblis jadi memuji termasuk iblis sehingga menghancurkan rasa syukur kalau rasa syukur itu hancur akhirnya tidak nyaman dengan pengirat ketika orang tidak nyaman dengan pengirat setan sudah menang karena orang tidak nyaman dengan pengirat pengirat jadi gampangnya misalnya sampai di kiai kalau salah pisan orang tidak nyaman terus salah jadi memuji kekirrohmat kalau orang tidak nyaman dengan pengirat di tektir sholat di tektir zakat di tektir purun ibadah ibadah kalau orang tidak nyaman dengan pengirat mereka merosot salah terus itu setan menang mulanya dalam cerita keibar sesu jadi cerita ini sebagian ulama dari ini mau untuk palsu tapi sakit tidak menitibar jadi ada cerita keibar sesu keibar sesu setan mengganggu kaku hati setan mengganggu kaku hati cerita ini bisa palsu artinya sebagian ulama dari ini mau untuk tapi rata-rata ulama itu hanya ikhtibar menggul perbandingan kalau orang tidak nyaman ini tidak kalah sampai santri ini setan mengganggu kaku hati akhirnya setan mengganggu kaku hati setan mengganggu kaku hati akhirnya setan mengganggu kaku hati ini lumayan satu seo setan sudah setengah juta soalnya kalah terus tadi jadi saya takut ini jadi aku ibadah mengganggu kaku resepnya apa setan maksudnya setan itu tidak tahu ini 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 teman-teman ini siat ini itu yang sebenarnya penasaran maaf maksudnya ini ini apa ini dia selingguh ya wah kedua kan sih parang matain ibang parang akhirnya nyabu ngeflam mau diayah dia minum mau diayah kan sedengah akhirnya gue lihat warung minuman warung minuman orang-orang ini bakulnya betul sama itu lah barang minum ngeflam matain sadar barang minum merkosa barang-barang merkosa bujurnya yang adul minuman mureng-mureng dipatih ini sempurna jadi barang minum merkosa matain ini sebab itu ulama itu yang paling gede gue dari sini dari matain tapi koran bukas bakas malah minuman malah itu teori ini ilmu koran itu tidak bakas roto-roto yang sebab itu matain ibang dibakas koran itu ya matain ibang walah takdulu ya matain ibang bakas minuman di bulan balen karena sebetulnya sampai berita-berita kriminal seorang pemuda mabuk membunuh orang seorang pemuda mabuk bacok orang karena awal dari dosa banyak mabuk ini dibakas koran yas'aluraka'alil khomri nomboh wal-meisi akhirnya mabuk baru mabuk yang pun terkendali terus merkosa baru merkosa matain matain ilmu itu mulai nilai ikhlas caranya ikhlas itu gambir kan nyebut Allah karena saya tidak menarik ikhlas itu apa ikhlas itu ibadah karena Allah jadi paling gampang tidak ikhlas itu apa yang isnat yang nyandek yang kabe amal yang Allah subhanahu wata yang Allah harus ikhlas jadi yang yang Allah kandu nafsu itu buang jauh-jauh itu menunjukkan 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 tidak menunjukkan sepira yang menunjukkan saya gampil kalau untuk mencari saya menunjukkan menunjukkan gampang saya kalahkan misalnya saya menunjukkan masalah masalah penting anak iqiyai sudah keturunan nabi ini baru baru mulai mengajikan orang anak iqiyai ini seru tidak penting tidak menunjukkan untuk mencari menunjukkan saya menunjukkan tidak faktas itu saya mencari iqiyai saya akan teori akan munturkan mencari dia petun saya senang santri saya mulai santri tidak tapi ke santri itu tidak masalah ini saya saya dan bukan satu masalah yang ada yang di rumah di rumah gak ada yang ada yang di rumah yang ada yang dipakai sementara tidak ada yang merasa beruntung berarti ada yang diorang orang setengah bangun berat-rat tidak ada yang berat-rat makanya jadi makanya bisa lihat ini adalah fakta makanya jadi kitab-kitab tasawub kadang orang dijual membuat rapat-rat nanti tidak ada yang berat-rat di rejil itu Fajir, kadang orang benar semangatnya Raka rumah, tapi di acara Pengajian di pembangunan medjid Ngajak orang sholai khabar adadi Ciri utama orang sholai Berindang-berindeng Semua ini disini, sebenarnya pengirian Ciri utama orang sholai berindang-berindeng Berindang-berindeng Cara bapak zaman almaragam Orang sholai bekar-bekar Serakasih, dia urusan Serakasih Ini yang butuh orang nekat Malah ini nabi aku pinter Nabi aku ngelam abu bakar sehingga di langit Abu bakar, abu bakar itu suka Tapi nabi rabin itu Soal perang itu mengatakan khalid bin walid Mereka butuh pereman Nah, kabel sejarah Nabi perang, buang limanya abu bakar Atau khalid bin walid Khalid bin walid itu pereman Pereman Ini mereka bisa ngotor Aturan itu ngotor Ini mereka bisa ngotor Ini bisa menarik dari dia ini ngotor Seng rapati santri Yang seorang yang ngotor ngaturi Santri sudah cerita masalah Seng rapati santri Bisa Seng rapati santri Seng rapati santri Seng rapati santri Seng rapati santri Santri ini akan mengatakan khalid bin walid selesai gak? saya bingung lagi bagian yang akan bergondor di hadun dengan yang bergondor di hadun itu berolah-olah Jangan lupa saja ngeluh share terutama bedanya selalu share diri saudari biasa diri ke yang cepat sepertinya tidak ada masalah yang ada tapi melakukannya seharusnya ada yang ada bebas satu orang biasa jadi dia bebas dia bebas dia bebas keadaan periode 2 semuanya dapat keadaan berapa ngebayakan dia bebas anaknya jadi mereka bebas dia bebas omong Officer biasanya akan hadapi hadapi tidak cepat menurut saya ini apa? ini orang apa? apa? ini kalau kalian tak letih, kalian konco-konco ngalim terus kalian nge-anyaran kok? merah, 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 bingung menuruti adun menuruti pengiran, orang-orang bingung itu ada apa-apa? di takdir, tidak di pengaruh, misalnya dengan rasanya keluar santri, itu susah tidak, 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 tidak tidak, 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 tidak tidak, 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 tidak aku menurut kamu kembali adun kezamanan, bukan salah satu semua itu penting, sebagai seminggu itu seperti Psychology salted salah satu jadi benar-benar perlu saying Allah dengan jumlah, tapi akidah saat ini tiang-tiang mursi itu kan ngajak Allah itu maksudnya sampai jadi mental jadi dijak bareng-bareng istiwa sakub itu maksudnya mursi-mursi zaman Abu Yazid al-Bustami maksudnya tidak penting jumlah itu tidak penting, tapi tertanam betul betapa pentingnya faktor yang jenisnya Allah, itu yang paling prinsip tertanam betul faktor yang jenisnya dan sampai ketika kalian menyebutkan jumlahnya kita semua dalam jumlah yang yang semua kita mau menyebutkan jumlahnya mungkin kita mau dimbangkan jumlahnya orang yang lebih banyak mereka harus menyebutkan jumlahnya kita mau menyebutkan jumlahnya tidak menyebutkan jumlahnya kita belum menyebutkan jumlahnya itu benar Allah jadi sebetulnya mursi-mursi itu hanya salah itu pentingnya jumlah tapi hanya arasannya tetap saja bagaimanapun, tapi harusnya yang lebih penting ditanamkan, inti ilang Allah itu untuk membunuh atau melumat atau menghilangkan adun, adun nafsi paham ya? karena ilang jumlahnya sampai menyebut Allah pengisahatus, pengisahewu, tapi adun nafsi, itu sampai gampang tak kabur, gampang putus asa gampang salah itu maksudnya ala fizzikrila adun nafsi ilang Allah, hati tenang tetapi itu anda kira-kira bernama tidak banyak yang disana sebenarnya yang mana Allah Allah hoy-john membunuh dan adun nafsi sebenarnya ini saja jugazekson karena tidak pernah dikumpulkan mereka kisah Cambridge mereka berkumpulkan untuk baiknya mencari Cambridge dan ketika kita menyebutkan Tuhan itu ngakak ini rezeki hakeh, urusannya sampai di Allah, kan malah keren tuh jadi orang yang berhubungan, urusannya langsung di Allah Allah ngakak ini rezeki hakeh, Allah lagi ngakak rezeki hakeh, jadi urusannya Allah terus, sana selesai tak jadi merdun derajat loh, sampai urusannya sampai di uang terima parmin kok duitnya, akhirnya urusannya sampai sampai di parmin tuh gimana? gimana? katakan kiai pertuntang-pertuntang, berguna bupati dalam cahaya kugus, nasabu walaik, orangnya kurang ngajar, jadi bupati gak terima setak jawabnya itu, aku malah ratrimah sampai ilmu yang ngaji mulai cilik, orang ratrimah sampai keputusannya pengiran ah gerbuk awal ini, ya Allah gak ngeresak parminah sudah di bupati gampang gampang mudi, coba ngelatih ikhlas apa, aku gak ngeresak parminah sudah di nama? bupati yang sama ada soal protes tapi ini aku, ada di bupati ini yang melakir ilmu saat ini, itu kewajiban ulama, ngandani, tapi gak derenggih tetap salah soal itu aku jadwal sama ma'aruf, nah ini mongkar, nonton ma'aruf ini misalnya kita orang bupati itu, kita ulama, dua kewajiban sama ma'aruf, nah ini tapi soal derenggih itu tetap salah tapi kalau parminah sudah di bupati ini aku orang dinasab kok ngayai orang-orang dinasab kok ngayai orang-orang dinasab kok ngayai barang buat bakas terus mungkin gak, itu aku gara-gara gak mengasab tapi kalau aku menyebut Allah, aaah ini aku terserah tapi aku bilang, kalau aku ingin mengasab kalau aku ingin, aku tidak kelihatan, jadi aku ingin mengasab dan aku ingin mengasab ini adalah ala biasa yang lain makanya yang disebut faktor Allah mesti tidak ada damai maksudnya mereka akan menyebut Allah terus tidak ada yang tertanam pentingnya faktor yang jenisnya sepuluhnya mau disebut jumlahnya karena saat ini tidak ada tidak ada jumlahnya hati tidak ada salah satu salah satu hati aku menghubungkan ditektir pengiran mulai orang ditektir urib mati selama berita pengalaman yang ingin sampai menjangkau jadi pernikahan orang-orang yang merasam ngaduh selamat orang yang mengertinya selesai Allah tidak bersesankan tidak menjangkau столi maka orang yang banyak sampai menjangkau saya juga saya menjadi makhluk yang berita Anda menyelesaikan ya selesai selesai selamat menikmati